Pada video yang kedua ini, kita lanjutkan dengan pengaturan penomoran halaman. Dari outline yang kita bahas pada video yang pertama, sudah bisa dibuatkan daftar isi dengan mudah dan diberikan nomor halaman yang belum sesuai dengan format laporan pada umumnya. Sehingga kita perlu memberikan pengaturan. Nah, langkah pertama adalah membagi setiap halaman menjadi seksian. Halaman pembuka yang terdiri atas cover hingga daftar tabel akan menjadi satu seksian. Bab satu akan menjadi satu seksian, bab dua, bab tiga, dan seterusnya. Dan masing-masing bab akan kita bagi menjadi dua seksian. Sehingga kita dapat membedakan penomoran untuk halaman awal setiap bab dengan halaman berikutnya. Nah, kita bagi terlebih dahulu, kita pisahkan terlebih dahulu antara halaman awal ini dengan bab pendahuluan. Kita ke halaman pendahuluan, bab satu. Kalau kita klik di atas ini, bagian atas ini adalah header, bagian bawah ini adalah footer. Nah, kalau kita klik ganda pada awal pendahuluan ini atau posisikan titik sisip kita di bagian awal pendahuluan atau bab satu, klik menu layout, break, next page, kita klik ganda lagi, ini akan menjadi seksian dua. Sementara yang sebelumnya menjadi seksian satu, baik header dan footer-nya. Lanjut ke landasan teori, landasan teori ini kita juga bagi layout, next page, ini menjadi seksian tiga. Kesimpulan, ini menjadi seksian empat. Daftar pustaka menjadi seksian lima. Daftar lampiran menjadi seksian enam. Dan masing-masing bab sesuai kebutuhan di sini, sesuai contoh ini, akan dibagi lagi menjadi beberapa seksian. Bab satu ini, contohnya, di sini saya pisahkan untuk halaman berikutnya, contohnya tujuan ini kita enter, kontrol enter untuk pindah halaman. Ini halaman pertama bab satu, dan ini halaman keduanya, dan ini halaman yang ketiga. Nah, halaman yang kedua dari bab satu ini, juga kita pisahkan. Kalau bab satu adalah seksian dua, maka halaman berikutnya ini menjadi seksian tiga. Bab awalnya seksian dua, berikutnya menjadi seksian tiga. Masing-masing bab kita perlakukan yang sama. Di landasan teori, ini juga contohnya, saya enter ke bawah. Halaman berikutnya, juga dibagi next page. Oke, kita berikan penomoran untuk seksian yang pertama, yaitu cover. Kali ini, di video ini, akan terjadi sedikit error saat saya memasukkan page number, dan umumnya ini tidak terjadi di komputer lain atau di komputer Anda tidak terjadi. Di sini, saya memasukkan penomoran di bagian bawah, bottom of page, bagian bawah ini, cover dengan format romawi kecil. Nah, cover diberikan nomor satu, kata pengantar nomor dua. Karena cover tidak perlu diberi nomor, maka kita checklist difference first pack. Nah, cover sudah tidak mempunyai nomor. Kata pengantar nomor dua. Kita tes pada daftar isi, mana daftar isinya. Nah, ini, klik kanan, update field. Klik kanan, update field. Oke. Nah, ini sudah mempunyai romawi untuk penomorannya. Berikutnya, untuk bab satu. Untuk awal bab, di sini, kita non-aktifkan link to previous, sehingga dia tidak berlanjut dari penomoran yang sebelumnya. Ini juga, di footer juga link to previous-nya dinon-aktifkan. Begitu juga untuk halaman yang kedua. Header dan footer-nya dinon-aktifkan link to previous. Kita berikan penomoran melalui insert, page number, top of page, sebelah kanan, formatnya, 123, includes chapter number, stare at, 1. Oke. Ini, ini sudah. Nah, kalau muncul di bagian bawah, kita hapus saja di section ini. Berikutnya, untuk halaman yang keduanya ini, kita atur page number-nya, checklist include chapter number. Oke. Nah, sehingga di sini, halaman yang mengandung awal dari bab, penomorannya di atas. Halaman berikutnya, penomorannya di bawah. Nah, lanjut ke landasan teori, atau bab dua. Ini, link to previous-nya untuk header dan footer dinon-aktifkan. Masukkan penomoran. Atur, atur agar chapter number-nya masuk, start at, 1. Nah, jika muncul di bagian bawah, kita hapus. Nah, ini halaman yang kedua dari landasan teori. Di sini, kita atur formatnya, checklist pada include chapter number. Nah, bab dua mempunyai nomor di bagian atas untuk halaman yang merupakan awal bab. Dan halaman berikutnya mempunyai penomoran di bagian bawah. Nah, begitu seterusnya untuk bab berikutnya. Kita coba update pada daftar isi. Di sini, kita klik kanan. Update field. Update number only. Nah, di sini, penomorannya sudah disesuaikan dengan pembagian section tadi. Ini halaman awal dengan nomor romangi. Bab pendahuluan yang dipisahkan antara awal bab dengan lanjutan bab. Bab dua juga dengan lanjutan bab dua. Ini untuk pengaturan penomoran halaman. Di video ketiga, kita akan lanjutkan dengan pengaturan penomoran untuk daftar gambar dan daftar tabel. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!